halo halo viewers dini hari ini pukul satu lebih tujuh menit saya berada di Balikundes Borobudur disini ada bapak tipar warga Dusun Ngaran Desa Borobudur melek-melek di Balikundes Borobudur ini diserta seorang temannya yang sudah tidur di kawasan Borobudur sebagian tadi turun hujan dan tanah menjadi basah udara jadi sejuk segar sementara seharian tadi panas sekali suhunya dan kemurahan Allah menurunkan hujan di kawasan Borobudur meski ada desa-desa yang tidak hujan seperti desa Candirejo tidak turun hujan di Wanurejo itu hanya grimis di dusun tinggal wetan atau tinggal kulun cuma grimis dan tadi saya sempat silatur rohim ke dusun tinggal wetan setelah pulang dari silaturohim di dusun lah sang yang bisa desa Candirejo desa Candirejo dan desa atau dusun di tinggal wetan Wanurejo desa Wanurejo sama-sama desa wisata deswita tadi saya sempat silaturohim ke sejumlah penduduk yang sudah sepuh-sepuh tetapi saya juga silaturohim ke warga yang lebih muda usia dari saya karena melewati rumah warga warga kalau tidak menyambang ya rasanya kurang enak gitu karena kalau hidup di dusun itu saya sebagai pendatang saya harus menempatkan diri dan saya merasakan bahwa warga dusun atau desa itu semuanya nyedulur dan saya sebagai pendatang harus punya goodwill niat baik memposisikan bukan sekedar jadi warga baru atau sebagai tetangga tetapi saya harus menempatkan diri jadi saudara-saudara mereka hidup di busun atau di desa itu bagi saya sesuatu yang beda dari ketika tinggal di kota saya ini berasal dari kota Magelang dan sudah sekitar delapan tahun mukim di kawasan Borobudur bukan tanpa sebab kalau saya diceroh ke kawasan Borobudur itu adalah pilihan pilihan untuk mukim di Borobudur saya sapukan ya di sekeliling atau di depan dari balkondes Borobudur lampu-lampu gemerlat juga lampu yang ada di atas pohon-pohon di depan yang itu adalah pohon rambutan yang dipakai lampu sementara di depan saya Pak Pak Sutras masih mengikuti sinetron yang diputar atau di hp dan dihubungkan dengan HP itu hubungan dengan speaker aktif jadi suaranya ini justru untuk back sound saya nge-blog ya boleh saya menceritakan sedikit saya sedikit banyak mengetahui Pak Tipar dahulu di kalah muda beliau sebagai pemain topeng ireng kesenian asli Tok Songo kesenian Tok Songo bernama topeng ireng sebelumnya disebut sebagai dayaan dan Pak Sutras ini penggiat seni termasuk ya di Dusun Ngaran dan di Dusun Ngaran komunitas keseniannya bernama cipto kawadar sementara kalau yang di di satu Songo bernama topeng kawadar Alhamdulillah syukurlah kalau gitu kesenian topeng topeng ireng muncul sekitar tahun 1955 ya kesenian asli topeng ireng yang sekarang ini sudah berkembang hampir semua desa di Bura Bugur hampir semua tidak semuanya memiliki kesenian topeng ireng karena kesenian ini sangat dinamis gerakannya sangat sangat atraktif dan dalam keseragaman gerak rancak yang sangat menarik jika dilihat sementara untuk tembang-tembangnya ketika itu ketika muncul itu tembang-tembangnya bernafaskan keagamaan siar agama lewat tembang-tembang tidak beda ketika para wali para wali menyebarkan agama lewat tembang-tembang seperti lir-lir itu adalah karya dari sang wali ketika itu kesenian bisa sebagai media dakwah seni itu senang tetapi seni tidak hanya untuk bersenang-senang artinya menyampaikan dakwah lewat kesenian itu bisa lewat ketembangan ini yang biasa ngurusin meja siapa nih pariwisata dan kesenian itu sama hakikatnya seneng tetapi pariwisata dan seni bisa tidak hanya untuk senang-senang artinya pariwisata pun bisa mengacu ke lebih kayak pariwisata atau wisata spiritual wisata laporan keuangan religi misalnya kalau kita zero ke makam-makam sunan atau ke tempat-tempat makam leluhur itu bisa di kategorikan sebagai wisata religius wisata spiritual jadi ada makna yang lebih sekedar daripada sekedar wisata senang-senang ini ada nilai lebihnya karena selain kita bersenang ya senang berwisata religi wisata spiritual ada perasaan senang tetapi ada hal-hal yang bisa kita serap oke viewer sekarang ini sudah memasuki hari Jumat udah ya sekarang kalian cari pelanggan genap jam 2 masih jauh dan saya merasakan kenyamanan di sini saya menyerap udara yang segar angin semilir angin yang saya rasakan tidak membuat saya kedinginan tapi justru membuat saya merasa sangat segar ini adalah rezeki dari Gusti Allah pengertian rezeki bagi saya rezeki itu kalau kita bertemu seseorang yang baru kita kenal yang baru kita kenal kemudian jadi teman atau jadi sobat atau jadi saudara itu adalah rezeki sebagaimana kalau saya ketemu sama Pak Sutras tadinya saya tidak kenal saya datang ke Balkondes baru budur jadi kenal jadi kawan jadi saudara itu adalah rezeki kalau ukuran rezeki hanya uang maka sempitlah rezeki kita kalau pas kita jalan-jalan panas-panas dapat angin kita merasakan segarnya angin sejuknya angin itu adalah rezeki juga dari Allah yang itu wajib kita syukuri tetapi kan kita sering lupa juga untuk bersyukur jadi kufur nikmat itu namanya banyak-banyaklah bersyukur daripada banyak mengeluh karena orang yang banyak bersyukur itu artinya orang yang bisa memandang rezeki dari angin ya yang kita rasakan dari Allah itu itu adalah rezeki jadi sekali lagi jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya duit saja kalau kita menganggap rezeki hanya duit ya sempitlah rezeki kita itu saja ya ngeblok Mbah gemblung ya dari Balkondes Borobudur untuk viewer semuanya yang masih setia mengikuti channel kami Poros Borobudur salam dari bahuntung ini sampai kecampur beneran nah aja bos bos percaya pengen sama Mona oke oke aku percaya kok terima kasih